Halo teman-teman semua, yudah disini Oke teman-teman, ada perdebatan Kalau Yeonhee versi attack itu Damagenya lebih gede daripada Yeonhee versi critical damage Gue mungkin setuju-setuju aja ya teman-teman Yang pertama, tiap ID orang itu Beda-beda di bagian kodex nih teman-teman Jadi untuk ID, gue sama ID lu Sama ID yang lagi gue pake Ini si ID-nya si Bang Hansen Itu status disini tuh berbeda-beda nih teman-teman Bisa aja attack lu lebih gede Daripada attack gue Terus critical hit damage gue lebih gede Daripada critical hit damage lu Jadi ada perbedaan tiap-tiap ID itu disitu teman-teman Dan harusnya itu sih pengaruh ya Tapi sayangnya gue belum ngecek untuk di bagian itu Dan gue bikin konten Dari kemarin itu, gue dengan acuan adalah Untuk kalkulator, gue pakenya adalah preset ID gue Atau yang ini Ini tuh disini udah gue setting Punya gue semuanya teman-teman Gue buka kalkulator dulu Nah ini dia kalkulatornya Nah disini teman-teman, ini tuh status edit global stat gue disini Ini tuh gue pake preset yang punya gue Bukan pake punya orang nih teman-teman Jadi kemungkinan untuk ada perubahan Atau ada perbedaan antara Ioni versi lu Maksudnya semua karakter sih sebenernya global ya Karakter lu versi lu sama karakter yang versi gue Itu mungkin ada perbedaannya Dan potensial-potensialnya disini tuh lebih ke nutupin sih Jadi buat status lu itu bagusannya kayak gimana Makanya gue bilang dari awal video Pas gue main-main kalkulator Itu kalau bisa kalian coba sendiri dengan cara Masukin status-status lu Yang sesuai nih teman-teman Bisa aja berbeda Tapi overall dari gue coba-coba Meskipun gak ada status pun Itu tuh apa namanya Hasilnya tuh akurat Atau bisa dibilang ya sama gitu loh teman-teman Dari stat gue Sama stat yang ada disini Pas gue bikin ini semuanya 0 Itu sama teman-teman Jadi kalau ada yang bilang Stat attack lebih gede daripada Stat critical damage Mungkin aja bisa Itu gak salah lah ya teman-teman ya Nah sekarang gue mau cobain nih teman-teman Kalau yang versi gue Karena gue dari kemarin-kemarin Emang kayaknya gue belum pernah ngeliatin Untuk yang versi critical hit damage sama attack Dan sekalian gue compare nih teman-teman Karena gue dari kemarin-kemarin juga Gak pernah nyobain Pas ngulik ID atau adu damage Itu dicaw seruin Ternyata lebih enak ya Lebih bisa dipertanggungjawabkan lah Dan sekalian juga Kayaknya emang Yunhi yang ini Mainin critical hit rate Itu fail atau salah nih ya teman-teman ya Gue mau ganti ke critical damage Atau ke attack Kalau misalnya stat hitungan-hitungannya tuh Bener Oke jadi langsung aja gue mau coba Buat liat-liat ke dalam website Yang sebelah sini ya teman-teman ya Ini gue udah setting-setting nih Dan ini gue udah tampilin Buat notepadnya Jadi ada 2 kali percobaan Yaitu adalah monster dengan resist 20% Sama yang non-resistant Itu ada di bagian global stat 11 ini teman-teman Harusnya tulisannya kelihatan lah ya Ini berbeda ya Kalau lu bikinnya adalah Yang non-critical hit resist Ini tuh kayak lu lawan boss-boss monster Yang keroco-keroco Tapi kalau lu lawan yang 20% Ini lu lawan boss monster Yang hitungannya tuh Boss monsternya udah Lebih gede lagi Atau dia tuh mendekati nightmare Biasanya di stat 11 ribuan Itu udah ada nih Monster-monsternya itu Rata-rata bossnya Udah ada critical hit resist 10-nya Kemarin sih udah diaplikasiin Di stage 8 ribu Tapi ternyata Makin kemari-makin kemari Itu di nerf Dan critical hit resist-nya Dibuang Mungkin buat mempercepat Player-player baru kali ya Teman-teman ya Oke dan sekarang Gue mau coba dulu Untuk yang non-resistant dulu deh Ini ya Dan ini gue cekinya C adalah Dengan global stat yang punya gue nih teman-teman Apakah status attack Lebih bagus dari punya gue Atau nggak Kayaknya sih gue udah pernah nyobain Tapi nggak gue tampilin Jadi disini langsung gue tampilin aja Disini gue pake B5 Yonhee ya teman-teman ya Gue pake B5 Yonhee Dan status pertama yang gue cobain Adalah Yonhee yang versi Critical hit rate Full ya semuanya ya Kecuali Rin kan Kalau Rin kan Bagus banget Misalnya gue pakenya Critical damage 4 Sama critical rate 1 Oke gue langsung coba cek disini Untuk damage meternya Yonhee gue disini Mendapatkan damage Yaitu adalah Ini ya 100G Oke Kalau Yonhee critical rate Dapatnya 100 Gue coba setup lagi disini Untuk Yonhee yang versi Attack Nah ini dia Yonhee yang versi attack Disini mendapatkan damage Yaitu adalah Totalnya Set Ini 103G Oke Lebih gede daripada Ini ya Daripada critical rate ya 103 Gue angka depannya aja ya Soalnya dari tadi gue coba-coba Dia tuh Angka belakangnya Yang paling gede memang angka depannya Udah pasti berbeda lah Oke Dan sekarang gue mau coba ganti Ke critical hit damage Ini sama ya Gue kasih bonus 10% juga nih temen-temen Biar lebih maksimalin potensialnya aja Oke Dan disini Yonhee gue dapet 109 ya Nah Disini keliatan nih Yonhee gue Kalau versi Global stat punya gue Itu tuh damage nya Paling gede Yaitu adalah Yang critical hit damage Temen-temen Nah sekarang gue mau coba Buat ngelawan monster yang punya Eh sorry ini salah nih gue nih Ini yang resistnya 20% Ini yang resistnya 20% Salah-salah nih gue Gue salah nih gue salah Gue mau main hajar-hajar Baik lagi Ini udah gue tuker ya Yang resistnya di bawah Yang non resistnya di atas Ya harusnya ini yang bener Oke Ini gue ganti ke yang non resistnya Ini tetap kalau bisa dihitung juga sih Soalnya buat yang player-player baru Emang kalau bisa Ngitung kalkulasinya Adalah yang di critical hit resistnya Itu 0 aja Soalnya monsternya emang gak ada Cuma paling pas udah lu masuk ke Monster-monster yang ada critical resistnya Baru lu rombak lagi buat status Buat ngedapetin Karakter yang lebih gede lagi Soalnya yang lu bikinnya Non critical resist ini Ini tuh lu bakal lebih cepet Naik sampai ke Stat 9.000-10.000 temen-temen Oke dan sekarang Let's go Gue mau coba buat Disini Yonhee-nya Gue masih pake yang versi Critical hit damage ya temen-temen Ini critical hit damage gue Disini adalah Bentar ini harusnya gue beresin dulu Hampir gak ada perubahan sama sebelumnya ya Ya soalnya emang criticalnya Si Yonhee itu Udah gede banget temen-temen Udah sampai 100% Dan ternyata kalau di kalkulator Itu gak terlalu berpengaruh ya Oke dan sekarang gue mau coba ganti Untuk si Yonhee ini Ini gue ganti jadi Maximum attack ya Ini gue coba gantiin attack dulu aja Set Apakah hasilnya Set Set Dan Oke 103 Nah ini buat status Yonhee yang pake attack Itu gue dapetnya 103 Bedanya lumayan kan Tapi ya gak jauh-jauh banget Oke dan sekarang gue coba ganti Ke critical hit rate nih Atau fokus ke critical hit rate Ini gue yang non ada Gak pake ini nih Gak pake monster yang gak pake Gak pake critical hit resistance ya temen-temen ya Sip Dan ini damage nya adalah Pada Yonhee gue Sip Nah ini dia 100G terlalu jauh ya temen-temen ya Nah ini disini udah keliatan nih temen-temen Perbedaannya Kalau Yonhee yang pake attack Pake critical hit rate Atau pake critical damage Itu gue ada hasilnya kayak gini Ya pokoknya begitulah temen-temen Nah sekarang gue mau coba cek nih Karena gue udah tau Untuk Yonhee versi gue Itu tuh Bagusnya kalau gue pake Adalah critical damage ya Daripada gue pake attack Nah sekarang disini Gue mau coba ganti Untuk yang disini Gue mau coba ganti yang attack dulu Sama critical hit damage Tapi dengan status mungkin Agak berbeda ya Tapi gue cobainnya Pake yang ini dulu nih temen-temen Gue pakenya status yang epic aja ya Biar gak boros-boros banget Tapi lumayan kan Gue bakal coba reset 3 stat aja Jadi 2 stat ini Gue tetep pake critical damage temen-temen Ya gak tau deh Ini peer-to-peer Bagusnya atau enggak Cuma ya gue mencoba buat Ngasih liat aja ada perbedaannya mestinya sih Gue coba searching-searching dulu Buat statusnya Ini gue gak masalah Soalnya gue dapetnya critical hit temen-temen Ini gue mau bikin warnanya Warna ungu semua ya Kalau gue dapet kuning Ntar gue reset temen-temen Biar hasilnya tuh Valid Nah ini gue udah dapet ya 3 stat attack Attack, attack, attack Tapi ini yang 18% Ini 16, ini 16 ya Kalau diliat dari sini Untuk status yang epic Ini tuh stat attacknya Yaitu adalah 20 18 sama 16 Atau bisa dibilang Gue dapetnya 3-32 ya temen-temen Gak dapet yang 3-31 Maksudnya itu Ini peringkat 3 Ini peringkat 2 Yang peringkat 1-nya kan 20% kan Nah gue mau cari juga Nanti butuh yang critical hit damage Gue setnya itu Yaitu adalah Yang 331 juga Biar relate ya Oke Langsung aja disini Gue mau coba cek-ceki dulu Ini gue udah dapet ya Disini gue langsung coba Cek-cek di bagian sini Terus gue masuk ke sini Terus gue coba-coba nih Ini yunhi gue Udah gue pasang ya temen-temen Gue pake set yang seperti ini Dan let's go Langsung aja kita coba Intip-intip Ini buat damage yang pertama nih temen-temen Test yang pertama Nah ini dia Ini buat yang Start attack Ini CDM-nya mungkin Tapi yang CDM itunya Kayak gak relate gitu ya Tapi ya Gue mau coba melihatkan Nah 2.90 tadi Anjir berapa tuh Terus habis itu Gue coba liatin lagi Gue yang start attack Sip Audionya biasa ya Rolah guys temen-temen biasa Kalo yang disini mah Oke 262 Gue mau coba ngeliatin Sampai berapa banyak ya Lumayan berapa banyak lah Kalo bisa Oke coba kita liat lagi Daripada kemarin gue naikinnya Critical hit resist Kayak critical hit kan Jadi kan ya lumayan jauh lah Oke 271 271 Ntar gue liatin sampe bawah deh Biar keliatan banget ya Ntar temen-temen Nah temen-temen Gue dapet hasilnya nih temen-temen Yaitu adalah 2.90 sampai 2.96 Ini gue sengaja Bagi 12 kali sample Dan ini buat damage tertingginya Yaitu adalah 2.96 ya temen-temen Eh 3.15 3.15 Anda nih 315 Berapa gitu 315 juta ya kalo gak salah Buat damage-dammage Oke dan sekarang Gue mau coba ganti Untuk potensialnya Si Yeonhee dulu nih temen-temen Ini karena gue lagi pake attack Gue coba ganti Jadi critical hit damage Tapi gue coba ngambilnya Yang 331 Atau yang rank 3 Rank 3 Rank 3 Eh sorry 332 maksudnya Rank 3 Rank 3 Rank 2 Biar gue samain Di tier epic ini temen-temen Kita coba cari Bener kan? Oke Nah ini sama ya Variable yang diatasnya Tetep sama Ini gue skip dulu aja Buat gue sampe dapet Status yang sesuai Nah ini dia nih 16 Oke gue udah langsung dapet Ya temen-temen T332 nih ya Soalnya dari sini Diliat untuk yang Critical hit damage Untuk yang real tiernya Epic Itu tuh peringkatnya Yang pertama adalah 20% Nomor 2 nya adalah 18% Dan nomor 3 nya adalah 16% Jadi ini bisa dibilang Sama nih temen-temen Setingkat sama yang attack Tadi barusan Oke langsung aja sekarang Gue mau coba Untuk tes drive Ke bagian Chaos ruin di sebelah sini Nah ini Yonhi nya udah gue pasang Gue coba refresh-refresh aja dulu Formasinya sama ya Tetep gue taruh disini Biar gak ada perbedaan Sip Nah let's go Langsung kita coba cek Kalau di ID ini Main critical hit damage Kira-kira kayak gimana Untuk attack yang pertama Ini gue coba kasih jeda dulu di bawah deh Biar gak terlalu Berapa tuh? 270 ya guys ya Oke 270 disini Next 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 270 Wih kecil loh anjir Coba kita lihat aja Ntar perbedaannya berapa Peak damage nya berapa Yang paling rendahnya berapa 260 Oh kayaknya lebih kecil ini ya Tapi gak apa-apa Kita coba selesain aja dulu Sampai paling tingginya berapa Oh iya gue lupa lagi Calculator gue Itu tuh gue setupnya Buat yang ID gue Atau yang ID Veradara temen-temen Sedangkan ini Pakai ID nya si Bang Hansen nih Mungkin ada perbedaan juga nih temen-temen Oke Ini dia Sip Gue langsung coba skip dulu aja Dan ini adalah sampel terakhir Yang ke-12 Dari yang gue setup Apakah damage nya? 264 Oke Ini kayaknya emang gak lebih gede ya Kayak sama aja ya temen-temen ya Nah sekarang gue mau coba Urutin ya Dari peak damage paling tinggi Sampai ke peak damage yang paling rendah dulu guys Oke Ini udah gue atur ya temen-temen ya Untuk start attack sama CDM Disini perbedaannya Tapi ini masih yang warna ungu nih temen-temen nih Ini perbedaannya bener-bener gak jauh beda banget ya Atau gak terlalu unggul CDM Ini bahkan Kalah CDM nih Ini attack 315 Paling tingginya Sedangkan dia 301 Ini 296 293 295 283 Itu udah kalah banget ya 290 274 285 272 Ini udah gue urutin ya temen-temen ya 284 270 7168 7864 6260 5848 Dan 4536 Terlalu jauh Bukan terlalu jauh Tapi ya Dari semua hal RNG-nya ya Buat ID-nya si Hansen Itu tuh start attack Mungkin lebih baik daripada Start critical hit damage temen-temen Gue belum gue cek buat ID gue ya temen-temen ya Kayaknya Kalau gue ceki-ceki terlalu mahal sih Cost yang gue pake Untuk ngecek-ngecek doang Kalau dilihat-lihat dari Perbedaan damage Critical hit resist Sama Maksudnya start attack Untuk yang ada resistansinya ya Ini start attack Critical rate Sama critical damage Ini perbedaannya juga Jauh-jauh ya lumayan ada Tapi ya B aja lah ya Jauhnya tuh ya Masih ditoleri lah Nggak yang sampai 10.000 Atau 20.000 Dari yang skalanya sih Kalau kita gaca Hukong sama Chongmyong ya kan Itu kan perbedaannya lumayan kan Dari 20 Ke 60 Eh berapa ya Dari 80 Kalau nggak 80 Ke 200 Itu kan jauh banget kan Nah sedangkannya Berbedanya Nggak yang jauh-jauh banget Dan bisa aja Ada dua kesalahan Bisa aja yang salah Yaitu adalah Bukan perhitungan kita Yang manual disini temen-temen Yang salah Tapi adalah Yang di website-nya yang salah Karena sekali lagi Website ini Itu Buatan fanmade Atau buatan orang juga Yang seneng sama main Seven Night Idol Adventure Temen-temen Jadi bisa aja Untuk kalkulasi ini Ada salah-salahnya juga Tapi ya gue tetap Masih bisa gue bilang Ini tuh pedomannya Lumayan Bisa dipegang lah ya Temen-temen ya Dan dari status disini aja Itu ada perbedaan Ternyata start attack Lebih bagus nih Kalau buat yang ID ini Dan gue belum nyobain sih Untuk yang pake kalkulator disini Ntar gue cobainnya Pas live streaming aja nih Ini kan ID Yang versinya sih Bang Hansen Sedangkan yang disini Gue setupnya buat ID gue Kenapa gue gak ganti Gantinya Jauh coi lama Jadi gue tetep aja Pake personal Punya gue sendiri Dan kalau misalnya Gue ganti-ganti Di ID gue sendiri Untuk si Yoni nya Itu tuh costnya mahal Karena ID gue F2P Sedangkan Bang Hansen Ini OL dan Nggak kan tau ini ID Udah lumayan Nggak dipake Jadi gue pake Buat eksperimen Tapi tetep gue mainin Gue dailyin juga Oke ini terserah Buat kalian semua sih ya Kalian mau ambil Yoni nya main Attack K CDMK Ini menurut kalian Masing-masing aja Kalau gue tetep Masukin ke Sekte Critical Damage Penoman gue Adalah yang dari Website ini sih temen-temen Dan yang gue rasa Itu masih better lah Cuma mainin Start Attack Juga bebas aja Yang ini buat bikin Kalian nambah pusing aja sih ya Oke temen-temen sampai sini buat kontennya Thank you udah nonton Thank you udah ngasih like videonya Kritik dan saran Gue sangat welcome banget Taruh di komentar di bawah Kayak kemarin tuh Gue bahas tentang Weakness Attack Rate itu Adalah yang Eh DOT itu adalah Yang ada garis-garis ya Tapi ternyata Yang garis-garisnya itu adalah Weakness Attack Rate ya Karena jujur Dari developer sendiri Kayaknya nggak ngasih Buat penjelasan temen-temen Atau gue mungkin nggak baca Gue misinformasi Tapi thank you sekali lagi Sampai jumpa lagi di next konten Sampai nantai adalah berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax